Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Cara hidup hemat yang dapat kamu lakukan Canggian teknologi sekarang ini Kerap menjadi media alternatif Para pelaku bisnis untuk memasarkan produknya Mereka juga tidak kehabisan akal Untuk berusaha mendekatkan diri Dengan para konsumen Dengan cara memiliki berbagai akun sosial media Yang kini tengah menjadi pusat perhatian Di kalangan anak muda Terutama di Indonesia Hal ini tentu saja Sama-sama mempermudah kedua pihak Baik dari para penjual maupun calon konsumen Para pemilik produk yang menjadi lebih mudah Untuk menawarkan produknya Disertai dengan informasi detail mengenai produk Cara pemesanan hingga cara pembayaran Yang menggunakan metode transfer antar bank Kebedaan seperti ini bukan berarti sepertinya baik Dan sama-sama saling menguntungkan Dari sisi konsumen Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri Ketika menginginkan sebuah barang yang sebenarnya Bukan sebuah kebutuhan Bisa mengarahkan Seseorang pada belunggu hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri Bahayanya lagi jika para konsumen akhirnya memilih alternatif Untuk berhutang kepada keluarga, rekan, atau melalui pinjaman online Dengan alasan tertentu Sehingga mendapatkan jawaban sementara yang membahayakan keuangan mereka Untuk menghindari kejadian seperti itu Jawaban yang paling tepat adalah pengendalian diri Pengendalian diri ini tidak hanya soal bagaimana kita mengatur nafsu lapar mata Namun juga mengatur masa depan dengan berbagai kegiatan Yang sebetulnya sangat penting dan krusial Kebiasaan pencegahan yang harus dibangun sejak dini ini Memiliki efek menghindarkan kamu dari kebiasaan hutang Yang mungkin kamu miliki ketika menghadapi masalah keuangan yang mendesak Kejadian yang tidak terduga sering terjadi dan risiko ini cukup besar harganya Bila kamu tidak memiliki persiapan Misalnya dari segi keuangan Maka penting untuk memiliki kebiasaan berhemat Sebagai salah satu bentuk pengendalian diri kamu Selain itu, kebiasaan berhemat juga memiliki manfaat lain bagi kamu sendiri Seperti memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir Modal usaha sebagai dana pensiun Serta tidak perlu bergantung pada asuransi kesehatan Berikut beberapa cara untuk hidup hemat yang bisa dilakukan Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan Hal ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh dalam menekan pengeluaran kamu Jadwalkan belanja dengan daftar yang pasti Yang akan kamu gunakan setiap bulannya Jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan ke dalam prioritas Ingat, kamu bisa hidup tanpa harus nonton film di bioskop satu bulan sekali Tapi kamu tidak bisa hidup hanya dengan Makan satu bulan sekali Minum satu bulan sekali Mencuci baju satu bulan sekali Jelas sekali perbedaan Antara kebutuhan dan keinginan Yang sifatnya hanya kekuasaan sementara Kedua, mengecilkan pengeluaran Daripada pendapatan Apakah kamu merasa pengeluaran kamu tidak seberapa? Kalau begitu, jelas kamu tidak diperkenankan Untuk secara semena-mena menghambur-hamburkan uang Demi kepentingan yang sifatnya sebuah keinginan Bukan keperluan Usahakan kamu tidak perlu berhutang Untuk memenuhi kebutuhan yang setiap waktunya Mempengaruhi keberlangsungan hidup kamu Dilihat dari sisi psikologis Kebiasaan berhutang juga tidak baik Karena menimbulkan perasaan tidak tenang Terlalu cemas Serta gelisah Ketiga, menjaga kesehatan Salah satu cara hidup hemat adalah dengan senantiasa Menjaga kesehatan Lalu apa hubungannya kesehatan dengan pola pikir hidup hemat? Pola hidup sehat akan meminimalisir kamu Terkena penyakit Yang membutuhkan bantuan dokter Untuk menanganinya Jelas ketika kamu menggunakan jasa dokter Kamu akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengeluaran kamu Yang bisa jadi lebih tinggi daripada pendapatan kamu setiap bulannya Ketika hal ini menjadi sebuah kebiasaan Pada akhirnya kamu akan selalu merasa kekurangan Untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya memang sebuah kebutuhan Keempat, bijak dalam berbelanja Perlu kamu sadari Bila kamu lebih menyukai belanja di supermarket Yang terkenal bersih dan sejuk Mereka juga menggunakan jasa pemasaran Yang selalu bisa mengundang kamu Untuk masuk dan berbelanja Di toko mereka dengan teknik tertentu Bila kamu masuk dalam toko Kamu akan cenderung membeli barang Yang bukan kebutuhan Hal yang perlu disadari di sisi lain adalah Menjual jasa Mereka memetok harga yang lebih tinggi Untuk sebuah barang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan Dengan lebih murah di tempat lain Misalnya di pasar tradisional Kelima, fasilitas berlibur murah Setiap orang pasti membutuhkan rekreasi Untuk refreshing Dari kemenatan bekerja Akan tetapi Perhatikan bahwa pengeluaran kamu untuk berlibur Tidak perlu mencapai angka fantastis Ingat Kamu berlibur untuk melepas kemenatan kamu Dari rutin ras bekerja Bukan menambah beban dan masalah finansial Akibat tidak selektif dalam memilih fasilitas berlibur Kamu bisa berhemat ketika berlibur Dengan membeli tiket penerbangan Dengan harga promo Hotel yang tidak perlu berbintang 5 Atau bahkan tidak perlu mengharuskan Diri berlibur hingga ke luar negeri Jangan memaksakan hal yang kamu rasa tidak mampu Dan tidak perlu Kenan membawa bekal Kebiasaan satu ini juga akan mengancarkan kamu Sebagai pribadi yang memiliki prinsip hidup hemat Hemat pangkal kaya Dan hal ini dimulai dari kebiasaan kecil Mulailah selalu Bawa bekal Yang disiapkan dari rumah Daripada kamu membeli makanan di luar Selain menghemat pengeluaran Membawa bekal dari rumah sendiri Sudah lebih jelas kebersihan dan gizinya Ketujuh, membeli barang-barang investasi Kamu merasa memiliki uang lebih dan menyadari Bahwa kamu tidak cukup kuat untuk membawa banyak dana Jika memang demikian Kamu bisa mengalihkan dana cair kamu Jadi bentuk barang yang memiliki nilai investasi Seperti emas dan tanah Dua barang ini merupakan contoh barang investasi Dengan kemungkinan rugi yang sangat kecil Dan jarang mengalami penurunan nilai Apalagi harga tanah Hal ini bisa membantu kamu Untuk memperkecil jumlah dana cair Yang siap pakai dan berpotensi Bisa langsung dibelanjakan Kedelapan, go green Sikap ramah terhadap lingkungan Juga bisa menelamatkan kamu dari belenggu hutang Dan menumbuhkan sikap hemat dalam hidup kamu Bagaimana caranya? Terapkan kebiasaan hidup kamu sehari-hari Seperti menghemat penggunaan listrik Menghemat penggunaan air Menggunakan kendaraan sepeda Untuk menjangkau tujuan yang berjarak Kurang dari 5 km dari rumah kamu Sikap-sikap yang turut membantu pelestaran bumi ini Juga turut membantu kamu Merealisasikan sikap hidup hemat Kesembilan, jangan meremehkan uang receh Besar nominal yang dimiliki memang terkesan kecil Tetapi kamu tidak pernah tahu Bahwa kumpulan uang receh ini Bisa menjadi besar nominalnya Dan mungkin menyelamatkan kamu Di saat-saat terdesak Mendari kebiasaan untuk langsung mengamalkan Uang receh tiap kali menerimanya sebagai kembalian Lebih baik kumpulkan dalam satu tempat tertentu Seperti sebuah toples Dan ketika dirasa telah cukup banyak Tukarkan uang receh itu dengan uang kertas yang nominalnya sama Kesepuluh, menerapkan pola hidup minimalis Meski kamu berpenghasilan 10 juta setiap bulannya Hal itu tak akan menjamin kamu untuk selalu menjadi orang kaya Orang yang dianggap kaya Bisa menjadi kaya karena ketekunannya Dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah lewat kerja keras Dan sangat menjaga pendapatan mereka dengan selektif Dalam membuat pengeluaran Pola hidup sederhana adalah cara paling ampuh Dalam mempertahankan kekayaan Sekaligus menjadi pola hidup terbaik Yang paling cocok dengan sikap hidup hemat Kesebelas, disiplin dalam menabung Kebiasaan disiplin dalam menabung merupakan sikap Yang bersifat wajib dalam mewujudkan pola hidup hemat Kamu mungkin memiliki keinginan untuk aman secara finansial Saat pensiun dari pekerjaan kamu sekarang Tetapi kamu tidak disiplin untuk menisikan sebagian penghasilan Untuk periode yang sudah kamu tetapkan sendiri Jelas kemungkinan keamanan finansial kamu Di usia senja lebih rentan Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin Termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat Yang sudah dijelaskan tadi Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi di kemudian hari Kejadian apa yang pasti terjadi esok hari Apakah keadaan itu termasuk genting atau tidak Membutuhkan pengeluaran tak terduga seberapa banyak Sedini mungkin usahakan Untuk menyisikan sebagian dana yang kamu miliki Sebagai proteksi di waktu nanti Kali ini kita akan membahas tentang Contoh hidup sederhana Untuk masa depan yang lebih indah Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana Ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer Dan dapat membantu kamu Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan Sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana Namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan Menurut pengjelasan mengenai gaya hidup minimalis Contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis Bukan berarti hidup apa adanya Tapi kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep Yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu Terkait hidup berkecukupan Sudah bukan rahasia lagi Kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini Memiliki pengaruh yang cukup besar Terhadap kondisi finansialmu Gaya hidup berlebihan Lambat lawan akan dapat memberi dampak yang buruk Terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya Sedangkan dengan menjalani contoh hidup sederhana Melalui gaya hidup minimalis Sudut pandang kamu akan lebih difokuskan Kepada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana Melalui gaya hidup minimalis ini Mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih Perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan Dalam kehidupan kamu sehari-hari Dan bukan didasari oleh Memberi kepuasan terhadap keinginanmu Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana Kamu tetap tidak akan merasa puas Kepuasan dari menjalani hidup sederhana Melalui gaya hidup minimalis ini Dibuat secara jangka panjang Sehingga di masa depan Saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif Atau pensiun dini Kamu bisa secara penuh dan bahagia Menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya Selain itu Dengan menjalani contoh hidup sederhana Melalui gaya hidup minimalis Kondisi keuangan kamu pun akan tetap terjaga Bahkan bisa kamu alokasikan Kedalam berbagai instrumen investasi Demi memperkuat kondisi finansialmu Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja Memang bukan hal yang mudah di awal-awal Menjalani hidup sederhana Tapi kalau kamu yakin Bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat Untuk hidup di masa depan Dengan kondisi keuangan yang kuat Maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah Dalam menjalani gaya hidup minimalis Sebagai salah satu contoh hidup sederhana Inilah contohnya Yang pertama Menyesuaikan pola pikir Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis Hal utama yang bisa kamu lakukan adalah Menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu Pola pikir merupakan hal yang penting Dalam menerapkan gaya hidup minimalis Sebagai salah satu contoh hidup sederhana Penyesuaian terhadap pola pikir Serta sudut pandang ini Memang tidak bisa terrealisasi Atau teraplikasi secara instan Untuk itu kamu perlu menyesuaikan pola pikir Dan sudut pandangmu terlebih dahulu Mulailah menjalani hidup sederhana Dengan hal-hal kecil Seperti mendaulukan kebutuhan sehari-hari Saat membuat anggaran pengeluaran Setelah itu kamu akan punya gambaran Betapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan Atau alokasikan untuk keinginanmu Alokasi dana untuk keinginan ini pun Perlu kamu perkecil secara berkala Sehingga kamu pun bisa terbiasa Untuk menyisikan uang ke dalam tabungan Untuk masa depan Kedua, lakukan analisis Tentang perbedaan gaya hidup Selain membuat anggaran pengeluaran Kamu pun harus mulai melakukan analisis Terhadap keuntungan dan kerugian Dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini Analisis tersebut bisa jadi acuan Apakah contoh hidup sederhana Yang sedang kamu coba saat ini Berhasil atau tidak Catat kelebihan dan keuntungan Dari perubahan gaya hidup kamu Sebagai langkah lanjutan Dari contoh hidup sederhana Dengan memberi catatan tersebut Kamu juga perlu mencari solusi Dari kekurangan Yang ditemui agar kamu bisa menjalani Hidup minimalis Lebih baik lagi setiap harinya Ketiga, mulai terapkan solusi Dalam hidup sederhana Solusi yang kamu temukan Dari hasil analisis Terhadap hidup sederhana Yang kamu lakukan Perlu segera diterapkan Namun ada baiknya Untuk menerapkan Solusi hidup sederhana Secara satu persatu Atau secara berkala Mulailah dengan solusi Yang tidak terlalu signifikan Terlebih dahulu Makan siang misalnya Biasanya kamu membeli menu Makan siang Untuk disantap di kantor Atau tempat kerja Dan sebagai gantinya Kita bisa menyiapkan Bekal dari rumah Selain hemat Juga bisa Menjaga kadar kesehatan Dan juga bermanfaat Bagi tubuh Di masa depan Kempat Sorter barang di sekitar Gaya hidup ekseksif Atau lawan dari contoh hidup sederhana Bisa dilihat dalam keseharian Melalui kehadiran Barang-barang Yang terlalu banyak Di rumah Agar kamu bisa Menjalani hidup sederhana Dalam skala yang lebih besar Dan signifikan Mulailah Lakukan penyertiran Untuk setiap barang Yang kamu miliki Kamu bisa pisahkan Barang yang memang berguna Dan mampu Memudahkan hidup Sehari-hari Kelima Mulai fokus terhadap Aspek penting Ketika kamu Secara perlahan Merasa cukup Dengan gaya hidup Yang kamu jalani Sebagai contoh Hidup sederhana Lama tahun pun Kamu akan mulai fokus Terhadap hal-hal penting Yang ada dalam dirimu Contohnya Dalam kesehatan Dan hobi Dengan merasa Cukup setiap saat Kamu akan mudah Untuk membagi fokus Dalam menjaga kesehatan Secara rutin Selain itu Kamu pun bisa Meluangkan waktu Untuk melakukan hobi Dengan lebih laluasa Kedua hal penting tersebut Dapat membuatmu Hidup dengan lebih nyaman Di masa depan Itulah tadi Contoh hidup sederhana Untuk masa depan Yang lebih indah Semoga ini Bermanfaat Sekian dan terima kasih